Terima kasih ya, Tudu. Oh, kita cobain. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di-share juga ya. Apa, Dika? Segera. Terus jangan lupa. Terus jangan lupa. Mohon doang aja ya. Terima kasih ya, Dede. Oh, kita cobain. Yuk, sekarang Raja Rosso. Bebek. Saat makan, Dede. Enjoy ya? Enjoy ya, Dede? Abisnya gue nih, tembak-tembak. Wih, gila, langsung habis tuh. Langsung habis tuh. Laper gue. Kok nggak pake sambal? Sekarang aku lagi mau makan Raja Rosso. Ini yang punya ini. Mantap, mantap. Ini tukang makannya. Enak yang cukup, dan coba nanti. Ada Raja Klesspih juga? Coba ya. Nanti Raja Rosso, Raja Sih. Raja Klesspih. support bagi atlet kita yang lagi berlaga di Tokyo tentunya hal ini membuat kita juga bahagia selain aksi Rizky Bilar yang jatuh jatuhan karena di hari ini juga saat Rizky Bilar main bulu tangkis tersebut Lesti memberikan semangat pada doinya itu ya semangat menggebu agar Rizky Bilar bisa memenangkan pertandingannya melawan sang sahabat Rizky namun hal itu adalah untuk menunjukkan sportivitas diantara mereka berdua yang sopasti di hari ini mereka makin dan tambah mesra di lokasi syuting yang pasti kita merasa senang karena calon mantan kita Rizky dan Bilar rupanya sudah tak mau terpisah satu sama lain kemana saja Rizky Bilar mau ngintilin dan dikintilin sama calon bininya wah sungguh cute banget kemesraan usai mereka suap-suapan makan Raja Rosso yang diberikan spesial oleh Haris Priza sebagai owner dan tentu saja kebersamaan Lesti dan Bilar selalu mencuri perhatian kita sekalian apalagi di hari ini seusai acara makan-makan mereka olahraga dan nyatanya Lesti selalu memberikan support termasuk saat Rizky Bilar main bulu tangkis dan melakukan syuting CWB babak 2 tentu hal itu menambah imun di tubuh kita imun kita menjadi naik karena melihat kebahagiaan yang terpancar dari aura dan wajah mereka berdua wajah Lesti dan Bilar di hari ini dan tak lupa kita selalu memberikan doa yang terbaik semoga PPKM ini cepat usai dan pemerintah segera mencabut pemberlakuan PPKM dihentikan sesuai tanggal yang telah ditetapkan artinya tidak diperpanjang sehingga yang namanya rencana pernikahan Lesti dan Bilar bisa segera dilaksanakan tentu dengan dicabutnya diberhentikannya dan tidak diperpanjangnya PPKM berarti masyarakat Indonesia yang patuh akan protokol kesehatan dan sudah melakukan vaksinasi makin meningkat so itu adalah hal yang membahagiakan bagi kita sekalian tentunya juga bagi pasangan yang akan segera menghalalkan hubungannya yakni Lesti dan Bilar makanya agar kalian tak ragu dan sungkan lagi agar dapat berita dan kabar informasi termorot terupdate mereka jangan lupa like komen dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton